Saudara Wali Kota Medan, Sumatera Utara Bobi Nasution mengancam melaporkan 8 perusahaan kontraktor proyek lampu pocong ke polisi hingga ke KPK jika tidak segera melunasi tunggakan proyek lampu pocong. Hal ini dikarenakan para kontraktor belum melunasi kewajibannya mengembalikan sejumlah uang saudara. Dari total 21 miliar rupiah uang yang harus dikembalikan baru 2,8 miliar rupiah yang dicicil oleh kontraktor. Bobi pun menegaskan pihaknya tidak segan untuk membawa hal ini ke jalur hukum jika tidak mengembalikan uang tersebut sesuai dengan tengkat waktu yang telah diberikan. Kalau melebihi baris waktu yang ditentukan seperti apa? Sudah jelas ada aturannya disitu akan kita serahkan kepada APH. Bisa kita serahkan ke polisian, bisa kita serahkan ke kejaksaan dan saya kembali juga buka opsi kepada pemerintah Kota Medan untuk buka opsi untuk bekerjasama dengan KPK.